Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan pembahasan soal Sumatib Tengah Semester Mata Pelajaran Pakai Kelas 7 Kita sampai sekarang ke nomor 11 ya Soalnya sebagai berikut Amir sedang menghapal Asmul Husna Namun ia sangat bingung dengan arti Al-Alim dan Al-Khubir Kemudian Adi sebagai sahabat membantunya Dan menjelaskan bahwa arti Al-Alim adalah Maha Mengetahui Dan Al-Khubir adalah Maha Sejahtera Apakah pernyataan yang benar berdasarkan narasi tersebut? Maka kita diminta untuk menilai ya Penjelasan dari sahabat Amir yang nama Adi ini Kita lihat penjelasan Kalau kita lihat narasi ini Al-Alim adalah Maha Mengetahui Betul ya Sedangkan Al-Khubir adalah Bukan Maha Sejahtera Al-Khubir itu adalah Maha Teliti Nah maka penjelasan Adi itu benar Benar di Al-Alim Salah atau keliru di Al-Khubir Nah kita lihat Penjelasan Adi benar Untuk pengertian Al-Khubir Nah ini A salah ya Karena Adi itu benar di Al-Alim Penjelasan Adi keliru Seharusnya Al-Alim adalah Ini juga salah B Yang C Penjelasan Adi benar Untuk Konrad Al-Alim Ya benar Dan keliru untuk Al-Khubir Seharusnya Al-Khubir Maha Berdiri Bukan Al-Khubir itu Maha Teliti Kita lihat yang D Penjelasan Adi benar Untuk pengertian Al-Alim Dan keliru Untuk pengertian Al-Khubir Nah ini D betul nih Seharusnya Al-Khubir Maha Teliti Jadi Jawabannya adalah D ini ya Jawabannya D Oke Kita lihat nomor 12 sekarang Surat Al-An'am Al-An'am Ayat 59 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa'indahu Mafatihulaguibi La'ya'lamuha Illa'hua Wa'ya'lamuma Filbarriwalbah Dan seterusnya Berdasarkan Ayat tersebut Menunjukkan Bahwa Allah Meleka asmurhusna Nah kita lihat ya Jadi Wa'indahu Mafatihulaguibi La'ya'lamuha Kita lihat ada Kata Alim ini Ya'lamu ini Al-Alim Maka Kaitannya Ayat ini adalah Dengan asmurhusna Al-Alim Ya gitu Kemudian nomor 13 Surat Al-Mulk Ayat 14 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ala'ya'lamuma Al-Alim 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 Nah berdasarkan Ayat tersebut Allah Memerika asmurhusna Nah ini bisa Al-Hobir Jawabannya ya A Boleh Atau Al-Alim Nih Ala'ya'lamu Man-Holako Menciptak Mengetahui apa-apa yang diciptakan Al-Alim Allah itu Bisa A Atau B Kemudian Nomor 14 Rijal Tinggal di sebuah desa Penghasil kerajinan sepatu dan sendal Setiap hari ia melihat banyak orang yang membakar sisa bahan sepatu yang tidak terpakai Sehingga menimbulkan polusi udara Rijal berusaha mencari solusi dari permasalahan tersebut Akhirnya Rijal memiliki ide untuk membuat kerajinan dari sisa limbah sepatu tersebut Sehingga masalah polusi udara dapat diatasi Perbuatan dilakukan Rijal menunjukkan pengamalan dari keyakinan bahwa Allah SWT bersifat Nah ini berarti Rijal ini kreatif ya Punya pengetahuan yang luas Sehingga dia punya ide untuk memanfaatkan sisa limbah Tentu saja ini kaitan kalau asmolusnah itu Allah maha mengetahui Kemudian nomor 15 Perhatikan tabel berikut ini Pasangan yang tepat asmolusnah Dan artinya adalah Pasangan yang tepat al-alim maha melihat Satu al-alim itu maha mengetahui Satu B Jadi satu B Ini satu B Kalau enggak B atau C ya Al-Khobir maha teliti Dua C Oke dua C, dua C Asami maha mendengar Tiga D Tiga A Ini salah nih C Berarti yang benar adalah B ya Nomor 15 B jawabannya Oke Nomor 16 Orang yang melaksanakan sholat semata-mata karena Allah Dan berkeinginan hanya untuk Menggapai keridoannya merupakan perwujudan dari salah satu Sasaran tujuan melaksanakan sholat Yaitu Nah ini kita lihat Melaksanakan sholat semata-mata karena Allah Maka Yang ada timbul keikhlasan Tujuan melaksanakan sholat Berikut ini hikmah Sholat pardu dalam menjalani kehidupan Kecuali Kecuali berarti yang bukan hikmah A Membiasakan disiplin Hikmah ya Membiasakan hidup bersosial Hikmah Mendapat kebahagiaan dunia Ini lebih bertanyakan Sarana pembentukan keperhidupan muslim Jadi yang paling tepat adalah C Jadi sholat tu bukan hanya sebatas dunia 18 Melaksanakan sholat dengan tepat waktu banyak sekali manfaatnya Berikut ini yang merupakan manfaat melaksanakan sholat adalah Menambah pekerjaan Bukan ya Salah ini A Menambah kekayaan B juga kurang tepat Ketenangan dalam menjalani hidup Nah ini cocok C jawabannya nih Kalau D dihormati Oh bukan ya Kita tidak mencari penghormatan dari masyarakat 19 Perhatikan pernyataan berikut ini 1 Mendapat permasalahan sepanjang hidupnya 2 Mendapat ketenangan hati dalam menjalani hidup 3 Meningkatkan keimanan ketakuan kepada Allah 4 Mendapatkan harta dan jabatan sesuai dengan keinginannya Yang merupakan manfaat dari berjikir Ditunjukkan oleh nomor Tentu saja Nomor 1 bukan ya Nomor 2 Ketenangan hati oke Nomor 3 Keimanan oke 4 Mendapat harta bukan Jadi 2 dan 3 Jawabannya adalah B Sampailah kita di soal yang terakhir Nomor 20 Perhatikan Perhatikan pernyataan berikut ini 1 Orang yang berhati keras Yaitu orang yang banyak bicara Tapi jarang ingat pada Allah Orang dermawan Yaitu orang yang selalu menggunakan hartanya Untuk kepentingan umum Orang pelit atau bahil Yaitu orang yang tidak mau berbagi hartanya Orang yang tawadu Yaitu orang rendah hati Golongan yang jauh dari Allah Dapat ditujukan oleh nomor Yang jauh nih ya Sudah jelas Nomor 1 Bukan Nomor 2 Dermawan oke Nomor 3 Pelit Bukan Nomor 4 Tawadu Betul Oke 2 dan Nomor yang Orang yang jauh ya Oh yang jauh Berarti yang jauh itu adalah 1 dan 3 Yang jauh kan Orang hati keras dan pelit Oke Demikian Pembahasan soal Kali ini Nanti Akan kita lanjutkan Pembahasan soal Untuk persiapan Sumatip Akhir semester Simak terus channel ini Jangan lupa Like Kemudian yang belum subscribe Segera subscribe Supaya tidak ketinggalan informasi Dan update Soal-soal terbaru Yang hot Yang bercorak AKM Yang menuntut Kemampuan berpikir tingkat tinggi Untuk menghadapi Tantangan zaman ke depan Bagi para milenial Agar sukses Dan makin sukses Serta barukah Dari Allah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh